Assalamualaikum teman-teman Welcome back to my channel Hai hai semuanya Aku akan lanjut ke video vlog yang ini Aku akan jelasin ke kalian Sebenernya perbahasa hari itu punya Berapa macam lulur sih Dan ada gak ya lulur wajan Siapa yang gepo nih Aku akan kasih tau kalian macam-macamnya Dan manfaatnya juga plus kandungannya apa aja Jadi tonton sampai habis ya Nah teman-teman Untuk lulur mandi yang pertama ini Namanya lulur mandi spa relaxing Teman-teman Jadi memang kebanyakan mungkin ini dibuat Di klinik-klinik mungkin ya Ataupun di spa-spa Karena ini memang kandungannya Itu ada lavender Jadi bikin Kita relax dan Bikin kulit kita lembut juga Jadi biar bisa bikin kita juga tenang juga Teman-teman kalau pakai lulur Spa relaxing ini teman-teman Karena lulur mandinya Baunya aromaterapi teman-teman Untuk lulur kurbasari yang ini teman-teman Ini juga bisa membuat kulit kita cerah Teman-teman jadi gak perlu khawatir Untuk relax dan cerah Pilih yang ini deh Untuk yang kedua ini teman-teman Ini namanya lulur mandi aloe vera Tapi ada plusnya juga teman-teman Ini ada kandungannya vitamin E juga teman-teman Karena ada kandungan aloe veranya Jadi perbasari lulur mandi aloe vera ini bisa menyejukkan kulit kita dan bisa mengembalikan kelembapan kulit kita teman-teman Cocok kan untuk kulit kalian yang kering Nah untuk kalian yang lagi sering mengalami gatal di kulit Lulur mandi aloe vera yang ini cocok banget nih untuk kalian Karena di lulur mandi ini ada kandungan alantoinnya teman-teman Dan ada kandungan aloe veranya Yang bikin kulit kalian yang alergi ataupun gatal Itu bisa gak gatal lagi Karena mencegah alerginya tadi Biar gak gatal Dan mencegah pengikisan yang ada di kulit kalian Biar gak tambah kering teman-teman Jadi cocok banget kan untuk kalian yang sering gatal sama kulitnya kering Karena ini juga ada vitamin E nya teman-teman Nah teman-teman untuk yang berikutnya Ini perbasari lulur mandi rempah Ini mungkin karena terinspirasi dari Indonesia ya Kayak akan rempah-rempah juga Nah yang ini itu memang kandungannya itu ada kunyit sama daun sirih teman-teman Jadi kayak Indonesia banget ya Karena mengandung kunyit alami teman-teman Jadi kulit kita akan terasa cerah alami teman-teman Karena kunyitnya tadi Jadi kalian gak perlu ragu juga nih Karena ada kandungannya yang bikin kulit kita juga cerah teman-teman Dan akan terasa lembut juga teman-teman Karena kan alami bahannya Nah siapa nih yang disini yang lagi ada masalah sama bau badan Nah lulur mandi rempah ini cocok untuk kalian yang lagi ada masalah sama bau badan teman-teman Karena kandungan dari daun sirihnya yang alami Jadi bisa bikin bau badan kalian juga bisa hilang Karena bisa membunuh kuman atau bakteri yang bikin bau badan di tubuh kalian teman-teman Jadi cocok juga kan Nah yang berikutnya teman-teman ini cocok banget Karena kandungannya top deh teman-teman Yang satu ini perbasari lulur mandi mutiara Memang kandungannya karena ada mutiaranya Ini memang kan kalau mutiara dipercaya sangat bisa Ataupun sangat membantu untuk mencerahkan kulit tubuh Makanya itu kenapa lulur mandi mutiara ini sangat membantu untuk mencerahkan Memutihkan atau menyegarkan kulit kalian yang ingin putih Untuk kalian yang kulitnya kusam karena sinar matahari ataupun polusi Kayaknya ini juga cocok banget untuk kalian teman-teman Yang ingin cerah Tapi semuanya gak insan ya teman-teman Kalian harus berusaha dan bersungguh-sungguh Jadi ditelatain aja teman-teman Ini memang cocok deh karena kandungannya mutiara Siapa yang ingin kulitnya seperti mutiara Sayo Nah teman-teman yang ini aku suka banget nih Untuk kalian yang pernah lihat video-video yang sebelumnya Aku pasti rekomendasiin yang perbasari yang ini Karena kalian tahu apa Kandungan perbasari lulur mandi bengkoa ini Ekstranya itu banyak banget teman-teman Dan kandungannya itu banyak banget Jadi ini juga kalian harus tahu ya Karena perbasari yang ini juga anti-agingnya tinggi teman-teman Jadi untuk kalian yang ingin memutihkan Ataupun mencegah keriput Ataupun kulit-kulit yang udah tipis halus-halus Ataupun apalah itu ya Pokoknya yang penuhan-penuhan itu Itu bisa teman-teman sama yang lulur ini Jadi kalian harus bisa beli ini teman-teman Ini recommended banget deh Ini kandungannya Ekstra bengkoa Ada mulberry stripes Apaan ya Mulberry Itulah teman-teman Dan ada lagi Ada kandungan mulberry ekstrak sama licorice Kandungan yang semuanya ini Itu bisa membuat kita mencerahkan kulit Juga Menjaga anti Menjaga keriput Anti-aging yang ada di luar ini Memang tinggi banget teman-teman Karena sinar matahari UV yang kalau kita keluar Itu bisa bikin kulit kita Kusam Ataupun Apa namanya Bikin kulit kita keriput Karena sinar matahari Ataupun apa Itu kalau ini mah cocok banget teman-teman Wah ini mah recommended banget deh Pokoknya Top Nah teman-teman Untuk purbasari lulur mandi pengantin ini Siapa yang pernah nyoba ayo Ini ada kandungan susunya teman-teman Jadi Untuk kalian yang ingin cerah Sama ingin cerah bersinar Sebenarnya semuanya sih Juga bisa mencerahkan Cuma karena kandungannya ada Tambahannya yang lain teman-teman Nah untuk kandungan susu yang ada di lulur mandi pengantin ini Itu susu kambing loh teman-teman Jadi baik dan Juga bisa menyehatkan kulit kalian teman-teman Dan Juga bisa Menutrisi kulit kalian Jadi kandungan susunya juga bagus nih Dan ini juga bisa memperbaiki tekstur kulit kalian teman-teman Karena ada kandungan susu kambingnya teman-teman Selain ada kandungan susu kambingnya Lulur mandi pengantin ini Juga ada kandungan lesores ekstranya teman-teman Jadi untuk melembabkan kulit Juga untuk mencerahkan kulit teman-teman Nah untuk kalian yang ingin kulitnya Putih, lembab dan apapun deh Kayaknya kali ini juga cocok teman-teman Karena kandungannya memang luar biasa Nah teman-teman yang berikutnya Ini ada perbasarin lulur mandi zaitun olive oil teman-teman Ini ada kandungan zaitunnya Untuk kalian yang udah tau kandungan zaitun itu Sebenarnya manfaatnya apa Minyak zaitun itu banyak banget teman-teman Memang bagus banget untuk kulit Jadi untuk kalian yang ingin kulitnya halus Itu cocok gini Untuk yang ingin kulitnya halus Dan untuk kalian yang kulitnya kasar Ini juga cocok juga untuk kalian yang kulitnya kasar Karena dia juga kandungan zaitun dan scrubnya Jadi bisa membuat kulit kalian jadi halus teman-teman Nah teman-teman Disini juga ada nih kandungannya Namanya swaline bed body scrub Apaan ya Nanti aku tulisnya di atasnya teman-teman Semoga kalian ngerti ya Kandungan ini jadi ekstra banget Untuk menghaluskan kulit teman-teman Jadi memang kalau yang ini cocok banget teman-teman Untuk kalian yang kulitnya kasar Pengen halus Dan untuk kalian yang kulitnya lagi rusak teman-teman Nah cocok banget kan Untuk kalian yang kulitnya lagi ada masalah Nah untuk yang berikutnya ini Ini perbasari lulur mandi green tea teman-teman Ini ada kandungan teh hijaunya Untuk kalian yang sering keluar rumah Yang kena radikal bebas Ataupun sinar matahari Ini cocok banget untuk kulit kalian Karena lulur mandi yang green tea ini Itu bisa menangkal radikal bebas Ataupun racun Karena lulur mandi ini itu Kayak akan oksidan teman-teman Karena antioksidannya itu Juga berasal dari bunga camellia teman-teman Jadi bisa Ampu banget untuk melindungi kulit kalian Dari radikal bebas Karena juga ada teh hijaunya juga Dapat Membantu pigmentasi dan memperbaiki Sel-sel kulit yang Yang terkena sinar UV teman-teman Jadi cocok untuk kalian yang sering Berada di luar rumah teman-teman Atau lagi kerja di luar rumah teman-teman Nah teman-teman Untuk yang satu ini Itu lulur wajah facial scrub green tea nih Memang perbasari kebanyakan Ada lulur untuk tubuh ya Untuk badan Jadi Nomor 1 sampai 8 tadi Itu memang untuk yang badan teman-teman Untuk yang ini Ini lulur wajah teman-teman Nah untuk kalian yang lagi ada masalah sama jerawat Nah ini cocok banget nih untuk kalian Karena lulur wajah yang satu ini Itu mengandung ekstra teh hijau teman-teman Jadi lulur ini itu Mampu membunuh bakteri penyebab jerawat nih Nah karena adanya ekstra teh hijau Yang ada di lulur ini Juga dikombinasikan dengan ekstra beras teman-teman Jadi efektif banget Untuk merendahkan jerawat yang lagi meradang Apalagi Kandungan di lulur wajah ini Itu juga ada jujoba oilnya loh Dan ada butiran scrub halus Jadi lulur ini Mampu mengangkat kotoran Dan kulit mati yang memicu jerawat Nah kalau yang lagi ada masalah jerawat Jadi lulur yang satu ini cocok nih Jadi jangan sampai salah pilih ya Nah teman-teman Untuk lulur wajah yang satu ini Wah ini ada lagi nih Berbacari Nah lulur wajah yang satu ini Itu ada kandungannya Cucumber with rice extra teman-teman Nah kalian tahu apa Di dalamnya ini Ada ekstra mentimun teman-teman Karena adanya ekstra mentimun Jadi bisa Menghaluskan garis-garis Yang biasanya di wajah itu Dan noda-noda hitam Yang dapat muncul kapan aja teman-teman Untuk kalian yang lagi ada tanda-tanda penuh andini Nah ini cocok banget nih Untuk kalian Yang bisa Apa namanya Untuk menghilangkan tanda-tanda penuh andini nih Karena ekstra mentimun Yang mengandung beberapa vitamin Yang mampu menghindarkan kulit dari kerusakan nih Apalagi lulur ini Juga diperkaya dengan Jojoba oil loh Jadi dapat membantu Meremajakan sel kulit Nah karena kandungannya itu banyak banget Jadi tekstur dan kelembaban alami di kulit kita Akan tetap terjaga teman-teman Nah untuk kalian yang pengen Sahat kulitnya Dan wajahnya nih Apalagi yang pengen Menghindar dari tanda-tanda penuh andini Yang varian yang ini cocok nih untuk kalian Jadi jangan salah pilih ya teman-teman Nah teman-teman Memang untuk lulur wajah Di perbasari Ini kalau Yang aku dapat Memang cuma ada dua nih teman-teman Kalau yang lulur badan Memang banyak banget nih Jadi Agak sulit juga ditemuinnya Nah tadi Udah macem-macem dari Perbasari teman-teman Lulur perbasari Lulur perbasari memang ada yang untuk wajah Dan ada untuk badan Jadi kalian bisa cari yang sesuai Sama kulit kalian Sebenarnya apa sih fungsinya lulur Lulur itu sebenarnya berfungsi Untuk mengangkat Mengangkat Selesai kulit mati yang ada di tubuh kita Teman-teman Jadi bisa menghaluskan kulit kita Jadi sistemnya Dia itu seperti di scrub Makanya kenapa setelah selesai kita Lulur itu kelihatan halus Dan kenapa Lulur itu ada butiran-butiran kecil yang Agak kasar Karena dia memang Untuk Tujianya untuk menghaluskan kulit Jadi sebenarnya Bagus juga itu Lebih baik Cocok untuk dipakai Satu minggu satu kali Udah cukup teman-teman Jadi semoga bermanfaatnya Untuk kalian Dan jangan sampai kalian Salah pilih produknya Terima kasih Jangan lupa kalian like Dan kalian komen di bawah Jangan lupa kalian share ya teman-teman Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax